Jadi, hidup minimalis itu sebetulnya menyederhanakan hidup, get back to basic, dan cari what's important and what matters untuk hidup kita. Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Hari ini IG Live lagi bersama Mamin. Hari ini kita akan membahas hidup minimalis itu mulai dari mana ya. Nah, hari ini Mamin akan IG Live spesial dengan founder dari Zero Waste, official. Itu ada Mbak Muril. Oke, itu udah ada Mbak Murilnya. Halo, Mbak! Halo, Mbak! Siang ya? Siang, iya. Aku bersalam, Mbak. Ya ampun, senang deh akhirnya. Akhirnya, kita ngobrol-ngobrol. Iya. Lewat sini lah ya. Mbak Muril, ini kenal-kenal juga ya, kenal-kenalan. Iya. Oke, Mbak, sebelum kita mulai, boleh Mbak perkenalkan diri atau tentang mengenai Zero Waste juga boleh dicelasin. Itu ke para parents. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Muril. Aku founder dari Zero Waste Indonesia. Merupakan praktisi siapa juga, ibu rumah tangga juga. Dan Zero Waste Indonesia sendiri itu adalah sebetulnya sebuah komunitas yang mengusung gaya hidup Zero Waste atau gaya hidup minim sampah. Ada hubungannya dengan hidup minimalis, kan? Nah, hidup minimalis itu sendiri tuh apa sih, gitu. Apa cuma nggak punya barang banyak-banyak aja, gitu. Terus kebetulan kan aku senang banget di-cluttering nih, Mbak. Itu termasuk nggak sih konmari-konmari itu? Konmari ya. Termasuk nggak? Aduh, itu aku suka banget. Dan itu menurut kamu, itu masuk nggak sih ke hidup minimalis, gitu? Oke, sebetulnya sih hidup minimalis itu turunan dari hidup berkesadaran, ya. Jadi, atau yang biasa disebut dengan mindful living atau conscious living. Nah, dan itu sebetulnya irisannya dengan Zero Waste atau gaya hidup sampah. Oke. Jadi, gimana kita sadar akan konsumsi kita. Sedangkan kalau Zero Waste itu lebih ada yang ada dampaknya terhadap lingkungan. Kalau minimalis itu nggak selalu, nggak harus. Oke. Tapi biasanya, kalau hidup-hidup sampah, akhirnya tuh kebawa jadi hidupnya tuh lebih sadar atau lebih minimalis. Karena kan barang-barang yang, kalau semakin sedikit barang yang kita punya, sebetulnya kan artinya kita creating semakin sedikit waste, semakin sedikit carbon footprint, dan sebagainya. Tapi ini kita bahas hidup minimalis, ya. Karena kalau hubungi sama Zero Waste akan beda lagi angle-nya. Beda lagi, oke. Jadi, hidup minimalis itu sebetulnya menyederhanakan hidup, gets back to basic, dan cari what's important dan what matters untuk hidup kita. Jadi, kita tuh milih secara sadar apa yang betul-betul bernilai untuk kita, dan membuang yang kita nggak perlukan dari kehidupan kita, gitu. Jadi, hal ini tuh apa? Bisa jadi barang, kayak yang tadi Mamin bilang, bisa jadi pikiran, bisa jadi emosi. Jadi, sebetulnya menurut aku ya, minimalis itu tidak hanya mengenai barang aja, gitu. Itu ada sedikit miskonsepsi juga sih di situ. Iya, iya, iya. Kalau pertanyaannya harus benar-benar hanya punya sedikit barang atau nggak, itu sebetulnya juga nggak juga, gitu. Karena semua orang tuh punya definisinya masing-masing di sini. Bukan berarti yang disebut minimalis itu kalau punya 12 potong pakaian, atau satu sepatu, atau tinggal di rumah yang kecil, gitu kan. Jadi, nggak, nggak juga, gitu. Jadi, nggak ada yang terlalu dalam minimalis ini sendiri. Karena apa yang menurut aku penting, belum tentu buat Mamin penting, ya kan. Iya, betul. Dan itu juga sebaliknya, gitu. Kembali ke kita, apa yang menurut kita penting, apa yang menurut kita perlu. Betul, 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 betul. Itu bisa dibilang kenapa kalau di-cluttering tadi ya. Itu karena sebetulnya memang ini tuh lekat dengan melepaskan, tapi dekat dengan rasa syukur. Iya, benar. Iya, rasa lebih konten, gitu. Iya, iya, iya. Mamin ngerasa gitu nggak waktu itu? Ngerasa, ngerasa. Ngerasa itu rasanya gimana sih? Ngerasa banget. Oke, Mbak. Terus, kalau pas awal mulai nih hidup minimalis, gitu ya. Yang bikin dari kamu deh, yang bikin kamu tergerak, gitu. Itu mulai untuk hidup minimalis, terus membangun zero waste, itu tuh apa, Mbak? Ya, ini lagi sih. Ini agak berbeda sama. Sebetulnya, dalam lingkung besarnya, hidup berkesadaran cuma, memang betul aku dulu awalnya minimalis dulu. Jadi, bebenah lemari sebetulnya awalnya. Karena, jadi, 8 tahun yang lalu itu, aku tinggal di luar negeri. Jadi, aku sekolah di sana. Dan, kebetulan sering pindah kota, pindah rumah juga. Pindah rumah. Pindah rumah. Setujuan kan ya, tergantung situasi pada saat ini dulu. Situasi dulu dan situasi macam-macam. Benar, benar. Iya, iya. Jadi, setiap pindah tuh aku merasa kayak, Aduh, kok ada aja gitu. Kayak, barangnya tuh banyak. Barangnya banyak, ya? Iya, dan setiap aku merasa aku sudah mengurangi, next-nya tuh kayak, kok ada lagi? Ada lagi sih, ya benar. Next pindahnya tuh kayak, ada lagi. Dari mana sih, barang-barang itu kok? Rasanya nambah terus gitu. Baru ketampolnya tuh tahun 2018. Anyway, balik lagi tadi. Aku menemukan si Marie Kondo. Oke. Dan menemukan The Minimalist. Pernah tahu kan ya, ada di nanti juga. Jadi, dari situ aku lebih ngerti arti baru dari sebuah kebendaan dan cara beres yang benar. Benar. Bahwa, sebetulnya kalau kita beres, terus habis gitu berantakan dalam arti yang kayak, di mana-mana lagi barangnya, dan clutter aja gitu, itu berarti ada yang salah. Berarti mungkin harus dikurangi jumlahnya. Jadi, jadi fokus ke barang esensial yang dibutuhkan. Gitu sih, kalau di, ya panjang sih ceritanya, karena it's an ongoing process. Dan dulu awal mulanya, keperikirnya kayak gitu. Cuma semakin kesini, semakin banyak arti baru yang aku juga temukan. Karena sebetulnya, kalau dari Buddha, itu juga ada ajaran itu melawan konsumerism gitu. Dan dari, kalau dari percayaan yang wanut gitu ya, Nabi Muhammad itu juga hidupnya tuh super-duper sederhana kan. Yes, benar. Hidup minimalism itu udah ada dari berabad-abad yang lalu, sebetulnya gitu. Oke. Kalau punya anak nih, banyak banget kan nih, yang kayak mengeluh kalau mau hidup minimalis itu susah ya, punya anak, mainannya aja banyak banget gitu. Iya, iya, iya. Iya kan, gitu. Itu dari mainan gitu. Belum lagi, kalau misalkan ada masalah, diaper nih, Mbak. Kan katanya diaper sangat disarankan, dikurangi ya. Sebenarnya pemakaiannya tidak disarankan. Tapi kan kita juga sulit gitu. Orang tua pakai cloth diaper, juga kayaknya kalau lagi awal-awal baru newborn, kan susah ya. Kita capek banget gitu. Iya. Jadi, gimana ya Mbak? Biasanya kita untuk bisa mulai gitu. Apalagi dengan keadaan kita punya anak gitu. Iya, iya, iya. Oke, kalau dalam keadaan kita punya anak, in general, sebetulnya itu tadi sih. Kita kembali, bukan pada jumlah barang, tapi pada hal yang menurut kita penting. Aku baru jadi ibu sih, 6 bulan yang lalu, jadi anakku masih bayi. Kooperatif. Nanti ketika toddler gitu ya Mbak, ya? Iya, betul. Tapi memang aku sudah cukup conscious dengan konsumsi perbayian pada saat bayiku belum lahir. Jadi, aku nggak splurge di awal, dari pakaian, dari pimpilan-pimpilan gitu. Gear-gear-nya yang stroller dan lain-lain gitu. Bahkan aku tuh sampai sekarang tuh belum punya stroller. Oke. Karena aku belum merasa butuh. Benar, oke. Jadi, kembali lagi kayak, sebetulnya kita itu mau jadi orang tua dengan gaya seperti apa ke anak kita. Dulu tuh, tapi ini sulit sih, maksudnya seperti ini tuh akan ada gap antara kita dan generasi di atas. Jadi, aku dulu pernah sempat kayak dipikir mamaku, ya ampun nih anak punya anak baru satu, kok kayak dia nggak pake kata-kata kulit sih. Tapi mamaku juga kayak gitu deh Mbak. Iya kan? Iya, iya, iya. Beda banget. Padahal nyata Mbak, nggak kayak gitu. Dan sebetulnya kebutuhan itu, kalau kita balik lagi ke basic ya, kebutuhan itu nggak banyak. Nggak sebanyak itu, iya betul. Sekarang, aku di Belanda, ini kan anakku baru mulai MPASI. MPASI. Iya, MPASI. Dan aku pikir dulu bakalan akan ribet, bakalan akan butuh ini, itu gitu. Tapi karena sekarang aku ada di, aku kan stranded nih ceritanya, ya kan? Iya. Jadi aku nggak bisa dan nggak akan wise kalau aku investasi macem-macem yang, karena aku nggak bakalan bawa pulang keringgelan-keringgelan itu kan? Betul. Nah, itu aja dengan kayak sendok yang... Alat makannya. Alat makan-alat makan tuh juga nggak butuh banyak. Iya, iya. Gue aja mumpup. Terus karena dia sekarang masih pakai, masih disuapin. Ini kan, apa namanya, responsive feeding. Jadi pakai mangkuk kita dewasa tuh juga nggak apa. Oh, iya, iya. Tuh nggak gitu. Jadi, apa ya, maksudnya kita juga perlu ngeliat kebutuhan kita pada saat itu apa. Aku beep aja cuma punya satu untuk makan gitu. Untuk makan tuh cuma perlu silikon beep. Silikon beep, iya. Tinggal diberbiin, terus habis itu udah. Terus kembali ke mainan nih, mainan. Aku rencananya nih, kalau misalnya mainan yang besar-besar, yang kalau begitu agak mahal-mahal. Mahal dan bulky banget gitu ya, mbak? Iya, itu aku akan menyewa sih. Tapi aku tahu nih, aku akan menghabiskan space di mana buku. Karena aku, ini lagi ya, balik lagi ke pilihan kita masing-masing. Pilihan masing-masing, benar. Karena aku value, misalnya aku juga value mainan. Cuma kan ada cara lain. Aku bisa menyewa, aku bisa membuat sendiri gitu kan. Itu juga bentuk-bentuk kita untuk mengurangi, apa ya, membeli. Apalagi mahal juga kan. Mahal, benar. Mainan-mainan itu mahal banget. Nah, aku bikin keputusan untuk, apa ya, diinvestasi lah istilahnya, di buku gitu. Kalau buku, aku berani beli-beli, walaupun tetap main pool juga ya. Sama. Iya, iya. Tapi kadang lebih jadi, nggak mikir kalau lihat harganya gitu. Kalau buku kayak, yaudahlah, buks nih. Kalau buku, intinya balik ke value masing-masing itu ya. Balik ke value masing-masing. Dan menurut aku tuh, salah satu inti dari minimalisme itu juga, it's about experience gitu, not about the material gitu. Oke mbak, terus kalau benefitnya nih, selama kamu hidup minimalis gitu, benefitnya apa yang kamu rasa untuk diri kamu, atau untuk keluarga kamu, dan sekitar kamu? Untuk aku sendiri sih, banyak sih ya. Itu tadi yang Mame bilang di awal. Aku jadi lebih mengenal diriku, lebih baik lagi. Karena kan akan selalu bertanya nih, begitu kita mau berpikir untuk mengkonsensi sesuatu, pasti akan bertanya kembali, aku tuh kalau bikin pulusan tuh lama loh, maksudnya. Misalnya mau beli sesuatu tuh lama gitu. Karena nggak cuma minimalis, disini ya, yang aku bahaskan, aku juga ngelihat dari aspek lingkungan, gimana aku mengkonsensi sesuatu tuh, jangan sampai, yang waste-nya paling minimal lah. Saat udah ngerasa bisa di-touch dengan barang, dengan lebih mudah, itu hati sama pikiran tuh jadi lebih enak. Iya, benar sih. Lebih happy. Lebih ada space untuk hal-hal yang lain yang lebih substansial. Jadi clear space sama dengan clear mind itu betul banget. Betul. Ngerasa juga lebih banyak waktu aja sih, Mame, kayak lebih ngerasa freedom untuk bekerja gitu. Hal-hal yang lain gitu ya, yang lebih penting, yang lebih prioritas gitu ya. Iya sih. Mame, gitu juga nggak? Gitu juga kok, aku ngerasanya bener-bener, apa ya, jadi aku tuh udah tau gitu, misalkan malam sebelum besok, itu aku pasti tulis prioritas aku gitu, yang di luar itu aku nggak mau gitu. Jadi sama berlakunya dengan ketika membeli barang juga kayak kamu, tapi mungkin aku belum bisa kayak kamu banget. Kayak yang tadi Mame bilang, itu bener banget sih, kayak nulis prioritas, karena balik tadi, miskonsensi yang banyak itu adalah minimally selalu di-relate dengan kebendaan atau barang-barang. Padahal nggak cuma itu aja. Even gadget kita itu aja tuh, itu tuh harus terus di-clutter loh. Ih, sama banget. Aku nggak bisa loh. Galeri aku nggak bisa kalau penuh pasti aku pindahin ke laptop atau ke memory. Kamu, Mame, pindahinnya ke mana? Aku ke Hardisk. Nggak, nggak ke cloud. Ke cloud kayak takut ada error atau apa gitu, jadi manual aja gitu. Iya, iya, iya. Kadang konteks juga gitu. Iya, bener, 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 bener. Bener, bener, bener. Itu tuh ngerasa begitu, kalau udah bersih tuh rasanya enteng. Enteng banget. Iya, bener banget. Mame, oke. Ini terakhirnya Mame jawab pertanyaan. Tadi ada yang nanya tuh, kalau ngajak pasangan gitu gimana? Kebetulan pasangan aku juga kayaknya kurang aware sama itu gitu loh, mbak. Kebalikan ya sama aku. Oke, oke, oke. Gitu. Kalau dari, sebenarnya kalau dari aku, ini ngomongin pengalaman pribadi dulu ya, baru-baru aku akan memberi tips yang aku tahu. Cuma kalau ada pengalaman pribadiku tuh, kebetulan pasanganku tuh, dia orangnya juga simple. dan dia itu bukan tipe yang konsumtif banget. Maksudnya, dia tipikal cowok yang, oh, yaudah. Kalau misalnya perlu ya beli, kalau enggak ya enggak. Enggak yaudah. Jadi lebih simple sebetulnya daripada aku. Buamiku itu, dia cukup simple dan dia oke dengan apa yang aku lakukan dan malah dia juga jadi semangat. Mungkin juga karena hemat kali ya. Jadi semangat. Terus, apa, kalau in general, kalau aku misalnya kayak gitu tuh, aku selalu benar bahwa selagi dia tidak mempersilip kita untuk mengikuti atau untuk melakukannya hidup yang kita percayai, itu udah sangat baik. Maksudnya, kamu udah bersyukur lah. gitu. Bukan yang dia yang, kamu ngapain sih gitu. Benar-benar. Kalau dia masih diem aja, melakukan, main his own business, itu kita udah berhubungan di situ. stop di situ kali. Tapi ada next step-nya sih. Oke. Next step-nya, kan kita di rumah itu sebagai tim. Kita berdua kan pasti di rumah. Dia kan pasti melihat apa yang kita lakukan. Mau gak mau, itu pasti dia lihat lah. Nah, dari situ kita bisa jadi example yang yang baik, bisa jadi contoh yang baik. Dan, sambil bisa kayak cerita-cerita dikit gitu, benefit-nya apa. Karena kita lebih simple dalam milih baju, misalnya. Kita gak butuh banyak dalam hal-hal tertentu gitu. Terus, dari sisi finansial juga, karena ini juga salah satu miskonsepsi yang dibilang orang, ah, zero waste itu atau minimalis itu tuh mahal gitu. Padahal, sebetulnya, kita, kita, maksudnya, memang mengutamakan quality over quantity. Jadi, yang kita beli, itu bisa jadi memang lebih mahal. Tapi, kita belinya cuma sekali. Sekali, dua kali. Yang ketiga, ini next step banget nih. Ini tergantung suami kita modelnya kayak gimana. Ada suami-suami yang, ya dia cuek aja sama, dia just because dia gak mau declutter. Jadi, ada orang-orang yang ya males aja, laki gitu ya, gak mau ribet, ya, pokoknya aku punya, sudah gitu, dia gak mau declutter. Itu kita bisa tanyakan, aku mau declutter nih, kamu mau diberesin juga gak? Kalau misalnya dia bilang, ya, udah beresin. Karena aku yakin, dari barang-barang itu, yang biasanya kayak, ah, sayang, jangan dong, itu kayaknya masih ini deh, itu misalnya, kalau misalnya diambil pun, dia gak akan seada. Iya, bener sih, aku sering konmari, konmari sahamiku. Tuh, kayaknya Mamin lebih pengalaman, coba-coba. Iya, aduh, habisnya kalau enggak, gak dikonmari-konmari, banyak banget barangnya dia. Oke, terus, mbak. Loh, jadi gimana, Mamin, kalau, buangin aja, yang menurut aku, kayaknya ini, dia gak pernah kulit, dia pakai, masalahnya, ini udah gak mungkin dia pakai, gitu. Karena kan, kita pasti hafal kan, mana yang dia pakai, tiang hari, gitu. Aduh, pasti dia. Kayaknya bedanya, ya, cowok sama cewek, itu kayak gitu sih, maksudnya mereka tuh, kadang just because, they just don't wanna do it, mereka kayak males aja, gitu, cek apa yang mereka punya. Kayak, it's not my thing gitu ya, untuk kayak beres-beres gitu, gitu ya. Iya, tapi liat-liat suaminya ya, kalau misalnya dia, koleksinya gundar, terus jangan guna minit buang. Dibuang itu takut banget, ya ampun. Atau koleksi, mobil-mobil lah, terus mobil-mobilnya dibuang, jangan, 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 itu juga sih. Itu juga mungkin, itu aset juga, Kak. Iya. Oke, Mbak Muriel, thank you for, good conversation. Aduh, sama-sama, mudah-mudahan, bisa, manfaatnya bisa didapat, amin. Sangat bermanfaat, kapan-kapan kita kerja sama lagi ya, Mbak, sehat-sehat di sana, oke. Sama-sama, maafin ya, kalau ada kekurangan, ini kalau ngomongin ini tuh, jadi kayak semangat, tapi, masih banyak yang belum diceritain. Iya, iya, oke, thank you ya, Mbak, sekali lagi. Thank you, thank you banget, teman-teman. See you later, bye-bye.